Intro Timnas Indonesia sudah mulai mengelar latihan dalam pemusatan latihan di Bali United Training Center pada Senin 28 November 2022 Pada TC ini, terlihat pemain yang berkarir di luar negeri belum lengkap Sebelumnya, dari 28 pemain, ada 8 pemain uproar yang dipanggil oleh Sintayong Yakni Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Rambani Dan 2 pemain yang baru dinaturalisasi yakni Jordi Ahmad dan Sandi Wars Dilansir dari kanal Instagram PSSI, Timnas Indonesia sudah mengelar latihan perdana pada Senin lalu Pada sesi perdana, skuad Garuda diberikan program latihan ringan Semua pemain berlari berkeliling lapangan disertai tim pelatih dan Sintayong Terlihat dari unggahan tersebut, 3 pemain uproar Timnas Indonesia sudah bergabung Yakni Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Rambani Selain di Bali, Timnas Indonesia akan bergeser ke Jakarta untuk mengelar TC lanjutan Rencananya, TC ini akan dikelar dari 28 November hingga 23 Desember mendatang Piala AFF 2022 akan dikelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 Skuad Garuda bergabung dengan Thailand, Filipina, Kampoja, dan Brunei Darussalam di grup A Sementara, Raga Perdana Timnas Indonesia akan dikelar pada 23 Desember mendatang Jumpa Kampoja Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!